Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan menyelesaikan soal SPLDV menggunakan GeoGebra soal pertama tentukan penyelesaian dari SPLDV X min Y sama dengan 1 dan 3 X min Y sama dengan 6 dengan menggunakan grafik pertama kita buka GeoGebra kemudian kita tulis bersamaan X min Y sama dengan 1 pada input bar, tekan enter kemudian untuk mengubah warna garis, kita bisa klik kanan pilih object properties pilih color, kita ubah warnanya menjadi warna biru kemudian style kita ubah ukurannya menjadi ukuran 7 untuk basicnya, kita bisa pilih name dan value agar muncul nama persamaan pertama kemudian untuk mencari titik tonton di atas sumbu X kita bisa pilih intersect kemudian tekan pada persamaan garisnya dengan titik pusat 0,0 sehingga sehingga akan muncul titik potong sumbu X pada persamaan pertama yaitu 1,0 untuk titik potong sumbu Y kita bisa pilih intersect tekan pada persamaan garis dengan titik pusat 0,0 sehingga kita bisa mendapatkan titik potong sumbu Y yaitu 0,min 1 untuk persamaan kedua kita tulis persamaannya pada input bar 3 X min Y sama dengan 6 kita tekan enter untuk mengubah warnanya kita bisa klik kanan pilih object properties pilih color kita ubah warnanya menjadi warna hijau untuk style kita ubah ukurannya menjadi ukuran 7 kemudian basicnya kita pilih name dan value untuk memunculkan nama persamaan 3X min Y sama dengan 6 kemudian untuk mencari titik potong sumbu X pada persamaan kedua kita bisa pilih intersect kemudian tekan pada persamaan garis dengan titik 0,0 begitu juga dengan titik potong terhadap sumbu Y sehingga sehingga nanti akan muncul titik potong sumbu X 2,0 dan titik potong sumbu Y 0,6 selanjutnya untuk mencari titik potong dari kedua persamaan kita bisa pilih intersect tekan pada persamaan garis pertama dan kedua sehingga akan muncul titik E setelah itu untuk memunculkan teks pada titik E kita bisa pilih insert teks kita bisa pilih latex formula kemudian brakes kemudian pilih objek sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan yang pertama kemudian untuk soal nomor 2 keliling sebuah kebun berbentuk rocegi panjang berukuran 42 meter selisih panjang dan lebar kebun adalah 9 meter tentukan dan selesaikan sistem persamaan untuk menemukan panjang dan lebar kebun kita buka jendela baru kemudian kita buat slider dengan nama A1 minimal minimal negatif 30 maksimal 30 dan increment 1 kemudian klik OK kemudian kita buat lagi slidernya dengan nama base 1 kita atur intervalnya minimal negatif 30 maksimal 30 dan increment 1 kemudian kita buat slider dengan beri nama C1 atur intervalnya negatif 30 maksimal 30 increment 1 kemudian klik OK untuk mengubah warna dari slider kita bisa untuk mengubah warna slider kita bisa pilih color kemudian kita pilih warna merah kemudian kita klik dan B1 kita ubah warnanya menjadi warna merah begitu juga dengan C1 setelah itu kita buat persamaan pada bagian input bar persamaan A1X ditambah B1Y sama dengan C1 kita tekan enter kemudian untuk mengubah warna kita bisa pilih object properties pilih color ubah warnanya menjadi merah kemudian untuk stylenya kita ubah ukurannya menjadi 7 kemudian kita dapat mengubah nilai dari A B dan C dengan cara mengeser slider A1 B1 dan C1 ke kanan atau ke kiri disini kita akan mengeser C1 menjadi 21 kemudian kita buat text dari persamaan pertama kita pilih insert text pilih latex formula kemudian kita tulis persamaannya diantara tanda dollar kemudian kita pilih practice kita pilih yang berbentuk tanda kurung kemudian kita isi objek yang kita isi bagian yang kosong dengan mengklik objek sesuai dengan slider kemudian kita klik ok kita atur textnya menjadi warna merah seperti slidernya kemudian kita buat slider kedua untuk persamaan kedua kita beri nama A2 atur intervalnya minimal negatif 20 maksimalnya 20 dan incrementnya 1 kita klik ok kita buat lagi slidernya kita beri nama B2 interval minimal negatif 20 dan maksimal 20 incrementnya 1 begitu juga dengan slider C dengan diberi nama C2 kemudian kita bisa mengubah warnanya dengan klik kanan pilih objek properties kemudian pilih color kita ubah warnanya menjadi warna hijau begitu juga dengan slider B2 kita ubah warnanya menjadi warna hijau dan C2 kita ubah juga menjadi C2 kita ubah menjadi C2 C2 kita kita ubah warnanya menjadi warna hijau kita kita rapikan kemudian kita tulis persamaan pada input bar A2X plus B 2Y sama dengan C2 kita tulis persamaan A2X plus B2Y sama dengan C2 kita tekan enter kemudian untuk mengubah warnanya kita bisa klik kanan pilih object properties kemudian pilih color ubah menjadi warna hijau style kita ubah ukurannya menjadi 7 kemudian kita bisa mengeser slider A1 A2 B2 dan C2 kemudian untuk memunculkan textnya kita bisa pilih insert text kemudian pilih latak formula kemudian pilih brackets kemudian isi bagian yang kosong dengan memilih object A2 B2 dan C2 kemudian klik ok set itu kita ubah warna textnya menjadi warna hijau untuk mencari titik potong diantara kedua persamaan tersebut kita bisa pilih insert text kita tekan pada persamaan pertama dan persamaan kedua kemudian untuk memunculkan textnya kita bisa pilih insert text kemudian pilih latex formula pilih brackets dan isi object dengan object A sehingga kita akan menemukan titik potongnya yaitu 15,6 kemudian Terima kasih.